Ruslan, bos gudang transportasi di percut seituan Deliserdang, Sumatera Utara, harus ditetapkan sebagai tersangka. Dialah sosok bertubuh gempal yang viral menembakkan senjata api beberapa kali di hadapan masa. Polisi mengonfirmasi peristiwanya terjadi pada Selasa 3 Oktober 2023. Kurang lebih 30 orang serikat pekerja menggelar demo di gudang transportasi memprotes pemecatan yang dinilai dilakukan Ruslan secara sepihak. Aksi demo ini justru direspon panik oleh Ruslan di kantornya. Bahkan, Ruslan nekat mengeluarkan senjata api, menodongkannya ke masa, dan beberapa kali muntahkan tujuh peluru ke udara. Belum selesai, Ruslan turut memamerkan senjata apinya sebagai pemberian dari seorang Kapolda. Kini, Ruslan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Besmedan. Ruslan dijerat dengan undang-undang darurat, sementara senjata apinya jenis kaliber 32mm segera disita polisi.